Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIFA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-12 dengan topik dinamika atmosfer bumi kita akan lanjut ke materi yang ke-12 terkait tentang topang yang parah atau storm yang parah, yang berat. Jadi, badai, ini thunderstorm itu lebih ke badai petir yaitu badai yang menghasilkan kilat dan guntur. Badai petir sering menghasilkan angin kencang, hujan lebat, dan hujan es. Nah, ke... bentukan dari badai angin, badai petir, badai kilat. Jadi, pada waktu tertentu diperkirakan atau keterjadian dari badai kilat ini diperkirakan ada kurang lebih 2.000 badai petir yang sedang berlangsung di bumi. Jumlah terbesar terjadi di daerah tropis di mana kehangatan, kelembapan, berlimpah, dan ketidakstabilan adalah kondisi atmosfer yang umum. Nah, kemudian adalah pembentukan dari badai petir itu sendiri. Badai petir terbentuk ketika udara hangat dan lembab naik di lingkungan yang tidak stabil. Nah, ini kita bisa lihat. Ini adalah stage yang pertama, yaitu stage cumulus. Jadi, selama tahap cumulus, udara naik yang kuat menyediakan kebasahan yang kemudian berkondensasi dan membentuk awan. Kemudian, fase yang kedua adalah fase matang di mana ditandai oleh adanya curah hujan yang besar. Udara naik hadir berdampingan dengan udara turun dan terus memperbesar awan. Dan yang tahap terakhir adalah tahap ini ya, curahnya hujan ringan ya. Jadi, ketika udara naik hilang, kemudian curah hujan menjadi lebih ringan dan kemudian berhenti tanpa suplai kebasahan dari udara naik, maka awan akan mengalami proses evaporasi atau penguapan. Kemudian yang berikutnya adalah tornado. Tornado adalah badai angin kencang yang berbentuk kolom rotasi udara yang disebut pusaran. Pusaran memanjang ke bawah dari awan cumulonimbus. Nah, keterjadian dan keterbentukan dari tornado. Jadi, kebanyakan tornado terbentuk dalam hubungan dengan badai petir yang parah atau berat. Sebuah mesosiklon adalah silinder vertikal berputar udara yang berkembang di updraft badai. Nah, ini adalah gambaran dari pembentukan dari mesosiklon. Nah, ini yang pertama ya, jadi ada angin lebih kuat di atas daripada di permukaan, disebut kecepatan kemiringan angin. Ini menghasilkan gerakan berguling di sekitar sumbu horizontal. Kemudian yang kedua, udara naik. Ini akan menghasilkan badai pasir yang kuat, memiringkan udara yang berotasi horizontal menjadi hampir vertikal. Nah, kemudian dia karena tadi ya sudah hampir vertikal. Nah, ini mesosiklon jadi silinder vertikal udara berotasi terbentuk. Yang berikutnya adalah intensitas tornado. Karena angin tornado tidak dapat diukur secara langsung, peringkat pada skala Fujita ditentukan dengan menilai kerusakan terburuk yang dihasilkan oleh badai. Kemudian adalah faktor keamanan dari tornado. Nah, jadi ada yang kita sebut sebagai semacam jam tangan pengingat ya buat beberapa orang untuk kemungkinan terjadi tornado di area tertentu untuk waktu tertentu. Nah, peringkatan tornado dikeluarkan ketika tornado benar-benar terlihat di suatu area atau ditunjukkan oleh rada cuaca. Nah, ini adalah contoh dari skala intensitas Fujita untuk tornado. Jadi, skala Fujita pertama kali dikembangkan oleh Theodor Fujita pada tahun 1971 dan mulai digunakan pada tahun 1973. Skala intensitas Fujita yang dikembangkan adalah revisi yang digunakan pada tahun 2007. Tepatnya di Februari tahun 2007. Kecepatan angin adalah estimasi, jadi bukan hasil pengukuran, berdasarkan kerusakan dan merepresentasikan embusan di titik kerusakan. Jadi, mirip-mirip dengan MMI ya, Modified Mercurial Intensity sebenarnya untuk di gambar bumi. Oke, kemudian ada hurikan atau siklontropis ya, termasuk siklontropis ya, hurikan itu atau badai. Jadi, siklontropis berputar menghasilkan angin setidaknya kecepatannya 119 km per jam. Dikenal di Amerika Serikat sebagai hurikan atau badai. Nah, keterjadian dari hurikan atau badai. Kebanyakan hurikan atau badai terbentuk antara sekitar 5 sampai 20 derajat lintang utara dan selatan. Pasifik utara memiliki jumlah badai terbesar yang rata-rata 20 badai atau 20 hurikan per tahun. Nah, ini adalah bagaimana kenapakan dari satelit dari hurikan Floyd ya, yang ada di timur dari Amerika. Yang berikutnya ada bagaimana keterbentukan dari hurikan. Jadi, hurikan paling sering berkembang di akhir musim panas ketika suhu air cukup hangat untuk memberikan panas dan kelembapan yang diperlukan ke udara. Mata atau di eye adalah zona awan yang tersebar dan tenang dengan diameter rata-rata sekitar 20 km di pusat badai. Kemudian ada eye wall atau dinding mata adalah area berbentuk donat dengan perkembangan awan cumulonimbus yang intens dan angin yang sangat kencang yang mengelilingi mata badai. Nah, ini bagaimana kalau seandainya kita membuat penampang melintang dari hurikan. Nah, ini ada tadi ya, ada udara tenggelam di mata badai, tadi masuk ya, dihangatkan oleh kompresi. Kemudian kebahasaan tropis berspiral ke dalam menciptakan hujan yang berputar mengelilingi pusat badai ini ya. Nah, kemudian aliran udara keluar, di bagian atas hurikan penting karena mencegah agar aliran konvergen di level lebih rendah tidak mengisi badai. Nah, ini adalah dinding mata ya, di bagian ini, zona di mana angin dan hujan paling intens. Nah, yang berikutnya adalah intensitas hurikan. Jadi, intensitas badai atau hurikan digambarkan menggunakan skala Safir Simpson. Nah, gelombang badai adalah kenaikan air laut yang tidak normal di sepanjang pantai sebagai akibat dari angin yang kencang. Nah, ini adalah skala dari hurikan untuk Safir Simpson ya, ini diukur dari kecepatan anginnya. Jadi, ini kategori 1, kecepatannya antara 119 sampai 153 knot per hour atau knot, eh, kilometer per hour di sini, atau kilometer per jam. Nah, sampai yang paling cepat itu adalah di 249 kilometer per jam. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Nah, silakan dilanjutkan ke kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Demikian, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, walau fikir ametorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.